Halo Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Budi disini Dan kali ini saya mau kasih sedikit tips buat kalian Sebelum kalian memutuskan untuk upgrade laptop kalian Nah di video sebelumnya, saya mereview salah satu laptop dari Asus Yaitu Asus A412D Nah di video itu, banyak teman-teman yang komen Kalau di upgrade harddisknya gimana Kalau upgrade RAMnya gimana, cocoknya sama apa Nah di video ini mungkin akan membantu kalian yang kemarin sempat komen disana ya Oke sebelum kita bahas lebih lanjut Mohon dukungannya dulu untuk channel Youtube Gadget Empire ya Dengan cara klik subscribe, nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Gadget Empire Di like videonya dan di share juga video-video dari channel Youtube Gadget Empire Nah biasanya sebelum kita memutuskan untuk membeli laptop Kita suka cek dulu Ini laptop sebenarnya bisa di upgrade gak sih? Terus di upgrade-nya bisanya apa aja? Kadang informasi-informasi kayak gini Kalian gak bisa dapetin di spesifikasinya yang pada saat kalian beli itu Atau di website resminya dari laptop tersebut Kadang kita harus cari-cari video review yang bisa bongkar Yang bisa kasih rekomendasi Part-part apa aja yang bisa di upgrade disana Tapi kalau kita gak tau apa yang kita cari Kadang udah nonton video review di Youtube pun Kita masih belum yakin atau belum tau banget Sebenernya part yang bisa di upgrade itu apa aja Dan tipe yang harus dibeli itu apa aja Nah mungkin video ini bisa membantu kalian Nah sebelumnya kita bahas dulu alasannya ya Kadang kenapa kita harus upgrade komponen di laptop Laptop itu biasanya memberikan spesifikasi khusus yang udah ada disana Seperti RAM-nya berapa giga Terus harddisk-nya juga berapa giga atau berapa tera Dan karena kebutuhan masing-masing orang berbeda Kadang dengan satu tipe laptop yang sama Kita membutuhkan harddisk yang berbeda Atau membutuhkan RAM yang berbeda Nah disitu kadang kita memerlukan untuk upgrade dari sisi komponen hardware-nya Nah tapi saat ini gak semua laptop itu dibikin upgradable ya Sama persis kayak smartphone sebetulnya Laptop itu dibikin setipis mungkin dan seringan mungkin Supaya gampang dibawa-bawa alias portable Nah kalau brand itu memproduksi laptop Dengan harus menyediakan spare slot untuk upgradable-nya Kadang laptopnya itu lebih berat atau lebih tebal ya jadinya Tapi ya beberapa laptop Salah satunya Asus A412D kemarin yang saya review Itu tersedia slot-slot yang bisa di-upgrade Jadi balik lagi dilihat dulu tipe laptopnya Biasanya rata-rata kayak Ultrabook itu gak bisa di-upgrade Laptop biasa atau laptop gaming biasanya lebih upgradable Selain komponen memori, SSD, harddisk Biasanya di laptop itu gak bisa di-upgrade Kayak prosesor atau VGA Biasanya kalian jangan ngarepin deh bisa di-upgrade Ada sih memang beberapa laptop yang bisa di-upgrade prosesor atau VGA-nya Tapi emang agak jarang banget Nah kita bahas satu-satu untuk upgrade SSD Upgrade harddisk atau upgrade memori di laptop Nah yang pertama itu yang agak sedikit kompleks itu upgrade SSD Karena beberapa tipe laptop punya slot SSD yang berbeda Terutama untuk laptop-laptop yang punya slot M.2 ya Karena M.2 SSD ini terbagi jadi dua Yaitu M.2 SSD atau M.2 NVMe Dan itu juga ada beberapa jenisnya Nah karena ini cukup kompleks Saya kasih kalian link di bawah Supaya kalian bisa mempelajari lebih lanjut Gimana caranya membedakan M.2 SSD dan M.2 SSD NVMe Nah setelah kalian tahu tipe SSD-nya Kita juga bisa perhatiin slot yang ada di laptopnya Misalkan ketika kalian nonton video review saya mengenai A412D Saya sempat buka bagian cover laptopnya Dan kasih lihat kalian mengenai slot yang ada di situ Dan diperhatiin slotnya Jadi SSD M.2 itu gak semua sama slotnya Jadi kalian harus perhatiin benar slotnya sama atau enggak Begitu juga saat kita mau upgrade RAM atau memori Kita harus benar-benar perhatiin kalau slotnya sama Biasanya untuk laptop-laptop sekarang Rata-rata kalau gak DDR3 itu DDR4 Nah khusus untuk laptop yang punya DDR3 Kalian juga mesti perhatiin Beberapa laptop lama dengan prosesor Ya sebelum haswell gitu Masih menggunakan memori DDR3 yang memiliki voltage berbeda Lebih tinggi sekitar 1,5 kalau gak salah Rata-rata memori sekarang itu udah DDR3L Atau DDR4L dengan kapasitas voltage 1,35 Nah itu juga mesti kalian perhatiin Karena kalau voltage-nya gak sama itu gak akan bisa dipakai Nah satu hal juga ketika kalian pilih untuk mengupgrade memori Sangat disarankan untuk memilih memori dengan clock speed yang sama Dengan yang ada sebelumnya supaya performansinya lebih optimal lagi Nah selanjutnya kita bahas mengenai Kalau kita mau upgrade hard disk yang udah ada di laptopnya Jadi kadang kita beli laptop dengan kapasitas hard disk 500GB Setelah pemakaian beberapa bulan kita rasa Aduh hard disknya kurang gede nih Saya mau ganti dengan yang 1 Tera Nah ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin Sebelum kalian memutuskan untuk upgrade hard disk Salah satunya adalah Kalian mesti perhatiin sebenernya Di hard disk itu udah ada embed atau OEM Windows bawaan pabriknya gak? Soalnya kalau udah ada Windowsnya Itu kita gak bisa pindah ke hard disk yang baru Kecuali kalau kalian bisa datang ke service center Dan service centernya memang bisa membantu untuk Pindah Windowsnya yang original itu ke hard disk baru Mungkin bisa ya Tapi kalau kalian ganti sendiri Terus Windowsnya dipindah sendiri itu gak bisa Karena Windows yang tertanam di hard disk itu adalah OEM Manufacture Jadi udah built in dari manufacture Dan diregistrasikan khusus untuk hardware yang terdaftar di manufacture tersebut Nah jadi kalau kalian mau cepat sih gampangnya Ya tinggal pasang hard disk baru Terus install Beli Windows original yang baru gitu Nah selain itu yang harus diperhatikan juga Ketika kita mau ganti hard disk yang udah ada di dalam laptop Adalah ukuran dari hard disknya Memang harus untuk laptop itu rata-rata ukurannya sama Yaitu 2,5 inch Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah ketebalannya Nah disini ketebalan hard disk 2,5 inch itu ada 2 kalau gak salah Itu ada yang 7mm dan ada yang 9,5mm Nah kalian mesti perhatiin Kalau kalian punya slot itu khusus untuk 7mm Kalian pasang yang 9,5mm udah pasti gak bisa Lebih tebal jadinya nanti laptopnya gak bisa ditutup Atau ketika slotnya itu sebenarnya untuk 9,5mm Kalian masukin yang 7mm ini bisa Tapi jadinya harus dikasih kayak penyangga gitu supaya gak goyang Namanya laptop kadang kita suka bawa-bawa Jadi agak riskan kalau hard disknya itu agak longgar dan Kletok-klotok gitu nanti di jalan Dan akhirnya hard disknya bisa lebih cepat rusak Jadi mesti diperhatiin juga ketebalan dari hard disknya Nah jadi ketika kita udah tau dasar-dasar saat kita mau upgrade laptop Kita bisa tau komponen mana yang kompatiblenya dan kita lebih teliti Biasanya kita gak akan salah untuk upgrade komponen yang ada di laptop kita Tapi selain itu ada hal penting yang mesti kita perhatiin juga Saat kita memilih komponen untuk upgrade laptop kita Kenapa? Karena namanya komponen itu kan elektrik ya Namanya elektrik itu sangat rentan untuk rusak Bisa dibilang selalu ada resiko untuk rusak Jadi yang harus kita perhatiin juga adalah kualitas produk tersebut Dan gimana after salesnya Nah untuk memperhatikan kualitas Biasanya kita pilih brand-brand yang udah lama Seperti Seagate ini Mungkin kebanyakan dari kalian udah tau ya brand Seagate Kalau untuk hard disk Nah Seagate ini salah satu brand yang udah cukup lama ada di pasaran Tapi jangan salah Banyak produk-produk Seagate juga yang sebenernya gak didistribusikan secara resmi Jadinya kualitasnya agak diragukan Kenapa? Karena ketika kita memilih produk Seagate dengan garansi resmi Atau dari distributor resmi Kalian mendapatkan beberapa jaminan sih Yang pertama adalah jaminan quality control dari distribusi resmi Namanya distributor resmi Sebelum dipilih jadi distributor resmi Ini ada salah satu syarat yang mesti diperhatiin yaitu quality controlnya Nah yang kedua adalah jaminan bahwa barang tersebut baru dan asli Udah pasti kalau kalian pilih dari distributor resmi Barangnya itu pasti asli dan pasti baru Dan yang ketiga adalah dukungan after sales Nah biasanya untuk produk-produk dari distributor resmi Itu punya garansi di atas 1 tahun Karena secara aturan di Indonesia itu minimum garansi 1 tahun Tapi untuk hard disk beberapa kasih garansi sampai 2 tahun Bahkan untuk SSD ada yang bisa kasih garansi sampai 10 tahun Nah gimana sih caranya kita tahu komponen tersebut dari distributor resmi atau enggak? Nah biasanya untuk hard disk untuk komponen seperti ini tidak dijual pakai box Untuk hard disk seperti ini Nah ini untuk PC dan ini untuk laptop Tapi kita bisa perhatiin dari segelnya Di sini ada segel MFI Indonesia Nah MFI Indonesia ini adalah salah satu distributor resmi untuk produk Seagate Dan kalian kalau beli yang resmi ada segel MFI-nya seperti ini Bisa dijamin kalian dapat jaminan yang saya bilang tadi Mengenai quality control yang baik Jaminan keaslian produk dan produk ini baru Dan after sales servicenya juga bisa dibilang bagus juga ya Dan untuk SSD biasanya dikemas seperti ini Ada dusnya Biasanya stikernya ada di dusnya Dan kalian masih perhatiin kalau di dusnya ini masih dalam kondisi segel Jadi itu salah satu hal yang penting yang mesti kalian perhatiin Ketika kita memutuskan beli hardware apa sih yang pas untuk upgrade laptop kita Nah jadi abis nonton video ini Kalian siap upgrade untuk laptop kamu Atau belum kesempatan beli laptop Saya bantu doain supaya biar cepat kebeli laptop ya Lebih rajin menabung, lebih giat bekerja Oke sekian dulu video tips tekno dari saya Budi Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube GadgetEmpire Dengan cara klik subscribe, nyalain lonceng notifikasinya Di thumbs up, tinggalkan komentar juga di bawah Dan di share video-video dari channel Youtube GadgetEmpire Saya Budi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati